Selamat datang di Mirip Muali Ribbon episode Boniaga di Sindiku Akhirnya Masukur didongkrak sama Om Agung dan Mas Tris Kemudian Mas Tris menawarkan ponakan istrinya bernama Yofi didongkrak Yofi ini tubuhnya hitam legam, bertinggi, sedang, masih muda Rambut belah tengah kayak Tommy Bates waktu muda atau Kak Seto Sugeng udah selesai didongkrak, cepat sekali prosesnya semacam orang mabuk alkohol berlebihan saja Aku dan Mas Selamat hanya mengamati dan aku asyik dengan rokok melku Asapnya seperti kumpulan awan tipis sambil sesekali minum teh Teh anget dan ini bener-bener teh anget yang enak Mas Yofi pasti didongkrak istilah kami menyebutnya Ruyah Itu dilihat kayak mabuk, kadang sadar, kadang kesurupan, kayak donkrak, gak tau efek donkrak yang dia lakukan Berarti ini adalah salah satu persoalan dalam mekanisme kerja seorang perukia Sini Mas saya bantu, kata aku menawarkan bantuan Aku tak juga berani mengambil resiko jika kesurupan bukan di lokasi Misalnya pengaruhannya kuat, nanti kesurupan di rumah atau di jalan malah bahaya Kami bisa disalahkan keluarganya, disalahkan warga dan masyarakat Bukan salah ilmunya, tapi kesalahan yang menangani pasien Kalau lah, anggaplah seorang Mas Yofi itu seorang pasien dalam hal ini Dalam hal medis Akhirnya Mas Yofi benar-benar kesurupan Matanya merah meradang Kelas-kelas orang hobi ilmu hikmah Di beberapa daerah namanya nyambat Dan kalau aku tahu setelah itu bahwa Mas Yofi kerjaannya serabutan Salah satunya adalah main reok di kampung-kampung Eyalah, pemain reok Aku mulai dialog dengan Jin di dalamnya Pakai bahasa Jawa Maka saya transit pakai bahasa Indonesia langsung saja biar gampang Kamu siapa Jin? Apa si Luman? Tanyaku datar saja setelah Jin di dalam tubuhnya tenang Aku Jin, katanya Kamu ya jangan gitu Kamu mengganggu orang kayak gitu, jelasku Kemudian aku melanjutkan Kamu punya nama apa angga? Dia tak menjawab, hanya geleng-geleng kepala Tak kasih nama Parma Ngediman ya? Tanyaku sekenanya Dia marah, merasa dilecahkan Dari dulu langsung berdiri Tapi aku tahan agar tenang Loh, 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 loh Kan dah Islam Masa marah? Tanyaku karena dia sudah membaca saat-saat sebelumnya Namanya Ki Ageng Sudrajat bagaimana? Tratuk Magung Hmm... Kata Jin itu sambil mengangguk Puas Ditambah senyam-senyum senang Kamu wujudnya apa? Tanyaku Jin dalam tubuhnya masih diam saja Seolah takut kepongkar Kamu keadal ya? Tanyaku ngawur Hmm... Bukan Loh, wongting kamu kayak keadal gitu kok Tanyaku lagi Yang hadir ketawa Karena ada tetangga sekitar Dan beberapa masih vani dari bunia dan ibunya itu Aku kayak keadal besar Katanya kemudian Oh... Aku masih melongo Berarti komodo Tanyaku lagi Bukan Aku keadal sungai Jawabnya Alah... Niku loo mencawak Biawak itu loh Tanya Mbak Si Trimastris Itu berarti Biawak Tanyaku lagi Aku seliro Jawabnya Seliro itu apa toh? Tanya Mbak Si Beranikan diri Seliro itu biawak Dia mencawak Sama saja Memang bahasa disini kayak gitu Bilangnya seliro Jelasku Pantesan Lebuning Yopi Kerjaannya nangkep Mencawak Terus dijual sih Kata Mastri Sambil ngakek Lemon disini ada yang jual Tanyaku sambil Memegang si Yopi Yang sedang kesurupan Banyak Mas Dia hobinya Menangkap Di sungai Di bawah jembatan Dan banyak mencawak Tomas Kata Mastri Menjelaskan Hei Gede sederajat Kamu keluar ya Dan ajak-ajak Semua temennya keluar Kasian dong Mas Yopi Rayuku Pada jin Dab tubuhnya Tiba-tiba Kau menyeretuk Mas Sampian ini Merubah nama Ki Ageng Kok jadi Ki Gede Dan semua tertawa Kami pun tertawa Dengan bahagia Oh iya Namanya adalah Ki Ageng Suderajat Bukan Ki Gede Suderajat Dasar aku Seorang pelupa Ya jumlahmu Berapa kok Nggak mau keluar Tak kasih Ada gebuk mau Tanyaku Seperti menyerahkan Tongkat Tapi besar Tapi jin itu Geleng-geleng Nih Kasih golok Tapi besar Gimana Tanyaku Merayu jin itu Dia mengangguk senang Kutambai baju perak Dan pakai mahkota Setelahnya Dan siapis Setelah senang Kutanya lagi Kamu itu jumlahnya Berapa Toh Tiga ribu Jelasnya Walah Cuman tiga ribu Kok sombong Jumlahmu sedikit Kok gaya sekali Tadi Kuliat dia Cihut setelah Ketauan kartunya Dan dia berkata Beritahu anak ini Jangan suka Memakan Dan mengguruh Bangsa kami Saya nggak terima Jelasnya Yaitu masalahnya Mas Si Yofi Suka berburu Bangsa mereka Kan selain Becah-becah Kadang reok Kadang cari ikan Kadang cari biawak Serabutan Kata mastris Menjelaskan Agar aku tak lupa Ya sudah Kamu keluar ya Sambil ucapkan salam Sebelum pergi Ingat ya Jangan masuk Ketubu ini ya Kata Tumoh Wanti-wanti Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab kami bareng Setelahnya kami tertawa Kami kembali Kengobrol lagi Dan itulah Sekelumit Merayu jin Jin itu ya kaya Gitu anggaplah Kayalan saja Banyak bilang Jin itu cantik Dan ganteng Lah mana dalilnya Bukannya Sebaik-baik Jin itu adalah Seburuk-buruk manusia Kemudian Jama'an masakung Dari temak Ambil air Dalam galon Di tengah ruangan Ini tak tetes Si air jam-jam Dan garam dari yai Tak takut Sambil menetes Beberapa tetes Dan dikasih garam Yang aku doakan Garam dari kiai Aku bawa Sekirat tahun lebih Lah om lidian Dapunya malah Kata om magung Pas aku tuang Ke kair galen Ya mas Aku dapat pas Dicelepon dulu Tak takut Tanpa masuk Menjelaskan Lo yang namanya Mbak dunia mana Tanya aku Bunia Ini lo Dicari om lidian Sini lo Masuk ke dalam Ternyata Yang namanya Bunia itu Masih remaja Umur-umurnya Ya 16 atau 17 tahun Masih ada Sisa Kanak-kanak Menuju Dewasa Inilah namanya Gadis Tinggi juga Enggak Cantik Kalau kata Ewanfa Senilanya 6,5 Pakai jilbab Dan baju Kaos hitam Dengan panjang Coklat Kerana kain Kaos hitam Dia mengamati Aku dan Kadang mundur Mbak dunia Sehat Dan apa yang Dirasakan Tanyaku santai Bunia om Bukan dunia Dari tadi Salah Terus Kata Masukeng Om agung Rame-rame Membuli aku Karena selalu Sebut nama Orang salah Kami hanya Bisa bertawa Dasar dunia Eh Bunia namanya Bisa yang Seite utes Masukeng Sampai Balanya pave Terima kasih telah menonton